Hai mas mas ganteng, Ultrasconer kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Butuh cara keras untuk hentikan Ronaldo Manchester United kalah 0-2 dari Manchester City. Dalam derby Manchester pada pekan ke-11 Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Sabtu 6 November 2021. Tuan rumah tertinggal 0-2 di babak pertama, lewat gol bunuh diri Eric Bailey dan Bernardo Silva. Manchester City unggul cepat pada menit ke-8 setelah Eric Bailey bunuh diri usai gagal mengantisipasi umpan silang Joao Cancelo dari sisi kanan. Tim tamu lebih mendominasi permainan hingga laga berjalan 20 menit. Meski demikian, tekanan Manchester City belum lagi membahayakan Manchester United. Dalam beberapa serangan Manchester City, kesulitan menembus pertahanan Manchester United yang memainkan tiga back tengah. Sementara itu, Cristiano Ronaldo belum bisa menunjukkan kualitasnya guna menciptakan peluang bagi setan merah. Ronaldo nyaris membawa Manchester United menyamakan skor pada menit ke-26. Hanya saja tendangan volley Ronaldo yang memanfaatkan umpan silang Luke Shaw bisa ditepis Ederson Moraes. Bola Ribbon juga gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Monsen Greenwood. Tidak ada solidaritas sesama pemain Portugal tadi malam, setelah Cristiano Ronaldo merasakan sakitnya dijatuhkan secara kejam oleh sesama pemain Silikau pada pertandingan Manchester United versus Manchester City. Skor berakhir 0-2 bagi keunggulan Manchester City saat derby yang berlangsung di Old Trafford dengan tuan rumah Manchester United kalah segala-galanya dari tamunya. Bruno Fernandes dan kawan-kawan masih beruntung tidak kebobolan ke lebih banyak dari hasil masifnya serangan demi serangan pasukan Pep Guardiola. The Sky Blues berhasil menumpukkan beban lebih banyak ke atas bahu oleh Gunasaujar setelah skor 0-2 bertahan hingga akhir. Bernardo Silva mengirim pesan kuat bahwa tak ada solidaritas Portugal pada laga derby Manchester saat ia menjatuhkan si Ederson dalam satu perebutan bola di sisi lapangan. Dengan Bernardo Silva kemudian menerima kartu kuning dalam insiden itu. Mantan pemain AS Monaco dan Benfica itu menerjang kaki mantan striker Juventus dan Real Madrid tersebut. Dan sang bintang memanfaatkan pengaruhnya untuk menekan wasit misal Oliver yang kemudian mengibaskan kartu kuning terhadap Bernardo. Sang pemain City meminta maaf dengan menepuk bahu Ronaldo. Jika pada babak pertama City menguasai pertandingan sampai dengan 69 persen penguasaan bola, dengan 10 percobaan gol dan 5 tembakan tepat sasaran ke gawang David De Gea, maka paru kedua berjalan nihil shot on goal dengan kedua tim bermain lebih hati-hati. The Sky Blues masih mencatatkan 4 percobaan serangan sementara United hanya 2. Waktu Olehuna Sojar sudah habis dan 5 hal yang kami pelajari sebagai sekolah Manchester City Manchester United. 3-5-2 bukanlah solusi yang sangat dibutuhkan oleh untuk game ketiga berturut-turut. Olehuna Sojar mengatur timnya dengan 3 back. Dan untuk game kedua berturut-turut, ia dipaksa untuk mengubah di tengah jalan. Setelah kebobulan 2 gol saat melawan Atalanta, mereka kebobulan 2 gol lagi melawan rival sengit mereka. Dan itu bisa menjadi jauh lebih buruk jika mereka tidak bisa mengandalkan David De Gea untuk menyelamatkan mereka sekali lagi sebelum kesalahan besar untuk yang kedua sasaran. Segalanya terlihat seperti mereka akan mulai membaik di babak kedua ketika Setan Merah kembali ke 4-2-3-1. Tetapi mereka masih mengejar bayangan untuk sebagian besar. 3-5-2 bagaimanapun terkesan putus asa. Seperti pengenalan orang buangan Jadon Sanko dan Donny van den Beek. Rasanya seolah-olah oleh tahu waktunya akan segera berakhir saat dia mati-matian mencoba apa saja untuk meraih hasil. Tapi kepada siapa mereka berpaling? Antonio Conte telah menyelinap melalui jari-jari mereka. Dan kecuali Mauricio Pochettino memutuskan untuk meninggalkan Paris Saint-Germain. Tidak ada banyak pilihan manajerial di luar sana. 2. Jawao Cancelo mengklaim dirinya sebagai fullback terbaik di dunia. Memang membantu bahwa Cancelo diberi kebebasan Manchester selama babak pertama. Tetapi back Portugal terus membuktikan mengapa dia dinilai sangat tinggi oleh Pep Guardiola dan penggemar Manchester City. Menyusul tiga asisnya melawan klub Brugge, Cancelo memberikan asis untuk kedua gol babak pertama timnya dan mengancam seluruh babak. Itu bisa saja terjadi beberapa kali lagi jika bukan karena beberapa penyelamatan brilian dari Davide Gea. Untuk menjaga timnya tetap dalam permainan. Hampir pasti untuk memulai sebagai back kiri untuk Manchester City, Cancelo jelas merupakan salah satu back paling efektif di divisi ketiga oposisi. Yang ketiga, Luksao dan Harry Maguire jauh dari kecepatan. Di sisi lain, dua back telah menonjol untuk Manchester United. Karena penampilan mereka yang biasa-biasa saja sejauh musim ini. Dalam bentuk pemain internasional Inggris, Luksao dan Harry Maguire. Shao terhindar dari kemarahan para penggemar pada pertandingan penuh berkat gegar otak yang membuatnya diganti tepat setelah satu jam. Tetapi Maguire tidak seberuntung itu. Yang keempat, fan Manchester United sudah cukup. Dikalahkan di kandang adalah satu hal. Tetapi dipermalukan di depan seluruh penonton ultrafod adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Skor kali ini lebih baik daripada kekalahan 5-0 oleh Liverpool. Tetapi perbedaan kualitas tidak kalah besar. Setan merah hanya bisa menyaksikan tim asuhan Pep Guardiola berlari mengelilingi mereka. Dengan gaya khas Manchester City dengan presisi dan semangat. Sementara itu akan dicatat dalam buku-buku sejarah sebagai kurang mengapis daripada hasil lainnya. Itu membuktikan seberapa jauh klub yang dulu dihormati telah jatuh dan penggemar sudah cukup. Ejakan terdengar di babak dan waktu penuh. Sementara Manchester United hanya berhasil satu tembakan tepat sasaran. Berkat tendangan Voli Cristiano Ronaldo di pertengahan babak pertama. Para penggemar juga tidak sendirian. Dengan Roy Kane juga mengatakan bahwa dia sudah cukup selama jeda-jeda. Sejauh ini niat baik telah membuat sejarah tetap dalam pekerjaannya. Tetapi niat baik itu dengan cepat menghilang. Terlepas dari status legenda klubnya dari hari-harinya bermain. Yang kelima, manajer disalahkan. Tetapi para pemain terus mengecewakannya. Tentu saja manajer yang harus disalahkan. Atas banyak kegagalan dan jelas tidak cukup baik untuk Manchester United. Namun para pemainnya juga terus menunjukkan kelemahan mereka sendiri. Gol bunuh diri dan memberikan bola di tepi kotak penalti mereka sendiri untuk kedua kalinya. Berarti bahwa mereka sekarang telah melakukan kesalahan paling banyak yang mengarah ke gol sejauh musim ini. Bukan meja yang benar-benar ingin dikuasai setan merah. Dan sementara pertanyaannya tetap apakah soldier membuat permainannya gagal. Tentu ada lebih banyak kualitas di tim Manchester United daripada yang ditampilkan saat ini. Apakah mereka akan menunjukkan lebih banyak bakat mereka yang tak terukur dengan orang baru di puncak pimpinan? Pep Guardiola Cristiano Ronaldo akan terus mencetak gol sampai umur 75 tahun. Pep Guardiola malu-malu saat membahas tentang pembicaraan transform Manchester City untuk merekrut Cristiano Ronaldo pada musim panas lalu. Tapi dia memberikan pujian yang benar pada superstar Portugal itu atas konsistensi permainannya di depan gawang. Pep Guardiola mengatakan Cristiano Ronaldo masih akan mencetak gol bahkan ketika dia berusia 75 tahun. Penyerang internasional Portugal kembali ke ultrafod selama musim panas lalu dari Juventus. Dengan mahar transfer senilai 261 miliar dan di usia 36 tahun. Dia masih memamerkan ketajaman yang mengesankan di depan gawang. Kini jelang pertemuan derby Manchester pertama di Liga Premier musim ini, manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pujian atas konsistensi pemenang 5 Ballon d'Or tersebut. Pep mengatakan kepada Skyspot, dia akan mencetak gol sepanjang hidupnya. Dia akan berusia 75 tahun mungkin pensiun, tetapi dia akan bermain di lapangannya sendiri dan dia akan mencetak gol. Sebenarnya selama musim panas lalu, Cristiano Ronaldo justru sangat dekat dengan kemungkinan transfer ke Manchester City. Sebelum beberapa alasan membuat transfer tersebut akhirnya gagal, dan sang penyerang berbalik kembali ke Manchester United. Terima kasih telah menonton!